Kurang pas nih rasanya, kalau kita mengulik lebih dalam soal sajian yang ada dalam ritual Repo Bontong, salah satunya menu yang wajib ada yaitu plecing manuk atau plecing ayam. Nah, kita lihat yuk gimana proses buatnya. Dari bahan-bahannya sudah terlihat ada 3 jenis cabai yang digunakan, cabai rawit, cabai keriting, dan cabai merah besar. Nah, aku bagian yang akan potong-potong ayamnya, karena yang digunakan hanya bagian paha bawah saja. Setelah dipotong dan dicuci bersih, ayamnya direbus biar matang. Nah, jadi sekarang kita mau buat plecing manuk nih anak negeri, tapi ayamnya kita rebus. Dan untuk menghilangkan bau amis pada daging ayamnya, kita campurkan dengan lengkuas. Lapu nge-ne! Sementara aku menunggu ayamnya matang, Burantim menghaluskan bumbunya seperti bawang merah, bawang putih, rasi, cabai rawit, dan cabai keriting. Ibu Rubia mengiris cabai besarnya. Untuk merebus ayam membutuhkan waktu sekitar 30 menit, tergantung dari kestabilan apinya. Aduh, lama juga ya. Apa ini? Bangkal. Oh, bangkal. Masak, padah. Suka nang bangkal, dimasak. Setelah ayam ditiriskan, sekarang goreng ayamnya. Agar menjadi kering, jangan terlalu lama ya digorengnya, karena ayam sudah direbus. Tepik, ini mau tumis. Tumis? Hmm. Kakek anu angku. Sekarang, aku dan Burantim akan menumis bumbu dan pelucing manuknya. Tumis sampai harum ya. Oh, ini jalan-jalan ini? Semenda. Biar harus semenda. Ya, buatan itu yang pelucing manuknya. Ini ramai ambung. Langsung aja kita masukkan paha ayamnya dan goreng bersama sambalnya. Aduk sebentar hingga rata. Tidak perlu lagi dimasak terlalu lama, karena ayamnya sudah matang. Nah, ini dia tampilan pelucing manuknya. Ini dia nih, udah jadi. Pelucing manuk. Buatan inak-inak inges di sini. Nah, pelucing manuk ini paling enak dimakan dengan perasaan dari jeruk munti atau jeruk limung. Udah gak sabar mau coba ini. Yaudah yuk, kita langsung cicit. Bagian paha ayam, kandungan lemaknya lebih tinggi. Kandungan lemak yang ada pada paha ayam akan memberikan rasa daging yang lebih gurih. Kalori pada paha ayam lebih besar ya dibandingkan dengan dada ayam. Hmm, jadi pelucing manuk ini rasanya itu benar-benar empuk sampai ke dalam-dalamnya. Karena tadi udah dua kali diolah nih. Pertama direbus dan kemudian digoreng. Untuk sambalnya sendiri rasanya, kalau menurut saya sih ya, pedas sih nggak? Dek. Nah, kalau saya sih medium, karena udah gak biasa makan cabai. Tapi ini enak kok. Kandungan gizi paha ayam yang juga baik untuk tubuh adalah zinc. Paha ayam kayak akan zinc yang bagus untuk kesehatan kulit, rambut, dan kuku.